Shalom selamat pagi Waktu kita berdoa Kita perlu ketekunan Sebelum itu kita perlu tahu dulu Gendak Tuhan Lewat firman yang kita baca Kita renungkan Lalu kita lakukan Kita perlu ketekunan Dan Saat-saat seperti itu Waktu kita sedang Tekun dalam doa Ada satu sisi lain ya Yang perlu kita tahu dalam hal iman Yaitu penyerahan kepada Tuhan Kita percaya bahwa dia Tuhan yang baik Dalam hidupan kita Kita percaya bahwa Dia selalu menyediakan yang terbaik buat kita Jadi Sementara kita percaya bahwa Tuhan sedang menjawab doa kita Tapi kita juga percaya bahwa Dialah Tuhan yang berdaulat Dan Kita bisa katakan bahwa Ya Tuhan punya mula semuanya Haleluya Ya Tuhan punya mula Kebesaran dan kejayaan Ya Tuhan punya mula Kehormatan kemasyuran Dan keagungan Segala yang di langit dan yang di bumi Kehormatan kemasyuran Ya Tuhan punya mula Kehormatan kemasyuran Kehormatan kemasyuran Oh sana Oh sana di tempat yang maha tinggi Oh sana Oh sana Oh sana bagi dia Oh sana Oh sana bagi Oh sana bagi Oh sana Oh sana bagi Oh sana di tempat yang maha tinggi Oh sana Oh sana bagi dia Oh sana bagi dia Ya Tuhan punya mula Kehormatan kemasyuran Kehormatan kemasyuran Oh sana di tempat yang maha tinggi Oh sana Oh sana Oh sana bagi dia Oh sana bagi dia Oke sekarang kita baca Daniel pasal 6 ya Daniel pasal 6 ini Cerita mengenai satu orang Seorang karyawan ya Seorang yang bekerja Seorang profesional Daniel pasal 6 ini Suka dibahas Ketika Orang mengambil contoh Bagaimana Kesetiaan ya Ketekunan dalam doa Yang dicontohkan oleh Daniel Nah kalau kita baca dari Ayat 1 Darius orang media Menerima pemerintahan ketika Ia berumur 62 tahun Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja Atas kerajaannya Mereka akan ditempatkan Di seluruh kerajaan Membawahi mereka Diangkat pula Tiga pejabat tinggi Dan Daniel adalah Salah satu dari ketiga orang itu Kepada mereka lah Para wakil-wakil raja Harus memberi pertanggungan jawab Supaya raja Jangan dirugikan Maka Daniel ini Melebihi para pejabat tinggi Dan para wakil raja itu Karena Ia mempunyai roh yang luar biasa Dan raja bermaksud Untuk menempatkannya Atas seluruh kerajaannya Ini contoh orang Tawanan Dia mulai dari bawah Beberapa referensi mengatakan Umur Daniel Waktu peristiwa ini terjadi Sudah Ada yang bilang 90 tahun Ada yang bilang sudah Mendekati 100 Bahkan 100 tahun Dan kalau kita baca Dari Daniel pasal 1 Daniel itu Sejak masa mudanya Sudah memutuskan Tidak akan menajiskan dirinya Dengan hidangan yang ada Di meja raja Karena waktu itu Di perjanjian lama Ada aturan-aturan Yang orang Israel Itu lakukan Yang sebagai bagian Dari apa yang Tuhan perintahkan Daripada mereka Di antaranya soal makanan Ada makanan-makanan Yang gak boleh mereka makan Itu ada di kitab ulangan Diatur dengan detil Dan Daniel ini Termasuk orang yang setia Dia terapkan itu Walaupun dia ditangkap Dengan orang-orang lain Dibawa ke Babel Dan dipekerjakan disana Sebagai tawanan Sebelumnya Karena Daniel Dengan beberapa temannya ini Badannya sehat Dan mungkin Dites IQ Kalau zaman sekarang Dites berbagai macam Keahlian Mereka cukup bagus Untuk dididik Selama 3 tahun Bekerja Jadi kayak training Begitu ya Mereka dilatih Bahasa orang kasdim Dan tulisan orang kasdim Dan sebagainya Lalu mereka Bekerja pada Raja Nah Waktu mereka bekerja Waktu mereka Ikut pendidikan Ada aturan-aturan Yang harus dilakukan Di antaranya Soal makanan mereka Mereka harus makan Makanan yang terbaik Yang waktu itu Bagi Daniel Dan teman-temannya Waktu itu Adalah makanan yang najis Yang gak boleh Dimakan Tapi Alkitab berkata Daniel memutuskan Untuk tidak menajiskan dirinya Dengan makanan tersebut Dan kalau kita baca Tuhan mengaruniakan Kasih sayang ya Mengaruniakan favor Sehingga akhirnya Daniel dengan teman-temannya Bisa Tetap Makan makanan sayur Yang boleh itu Pada masa itu Bagi mereka Dan mereka tidak makan Makanan yang dihidangkan Dari Raja Nah kesetiaan Daniel itu Dipelihara dengan Dengan terus begitu Jadi waktu Daniel 6 ini Peristiwanya ini Dicatat peristiwa tersebut Daniel itu sudah hidup Dengan satu Cara hidup Yang takut akan Tuhan Dan nanti kalau kita baca Dia juga rutin Menyembah Tuhan Tiga kali sehari Itu sudah puluhan tahun Jadi sudah 70 tahun lebih Itu Continue terus Setiap hari Tiga kali sehari Dan akibatnya Maka di ayat 4 Dikatakan tadi Daniel 6 Daniel ini Melebihi para pejabat tinggi Dan para wakil Raja itu Karena ia mempunyai Roh yang luar biasa Excellent spirit Dan karena itu Raja bermaksud Untuk menempatkannya Atas seluruh kerajaannya Jadi Kalau kita baca Dari ayat 1 tadi Ada 120 Wakil-wakil Raja Atas kerajaannya Ini mungkin Seperti gubernur Begitu ya Ini satu kerajaan Yang besar sekali Dan mungkin Kalau diterjemahkan sekarang Kira-kira Kalau di Amerika Negara bagiannya Ada 120 Kalau di Indonesia Provinsinya ada 120 Lalu Masing-masing provinsi itu Ada gubernurnya Ada 120 orang Begitu Kalau di Amerika Misalnya Gubernur negara bagiannya 120 orang Di atas mereka ini Ada tiga Tiga pejabat tinggi Daniel Satu di antara Tiga orang itu Yang membawahi 120 Para gubernur ini Dan kemudian Daniel ini lebih hebat Daripada yang lain Lalu Raja bermaksud Untuk menempatkan Daniel Di atas yang lain ya Jadi Daniel langsung Dibawa Raja Kenapa? Karena rohnya luar biasa Lalu kalau kita baca Ayat 5 Kemudian para pejabat tinggi Dan wakil Raja itu Mencari alasan Pendakwaan terhadap Daniel Dalam hal pemerintahan Tetapi mereka Tidak mendapat Alasan apapun Atau sesuatu Kesalahan Sebab ia setia Nah ini Hal yang penting ya Setia Dalam pekerjaan Memang kalau kita Baca konteksnya disini Tapi ia juga Pasti setia Dalam ibadahnya Kepada Tuhan Dalam penyembahannya Kepada Tuhan Dan tidak ada Didapati Sesuatu kelalaian Atau sesuatu Kesalahan Padanya Lalu ayat 6 Maka berkatalah Orang-orang itu Kita tidak akan Mendapat suatu Alasan dakwaan Terhadap Daniel Ini Kecuali dalam Hal ibadahnya Kepada alanya Saking dia Begitu setia Tidak bisa Dicari kesalahannya Kecuali Bagaimana menjebak dia Buat peraturan Supaya dia Melanggar peraturan itu Peraturan yang mana Cuma satu Karena dia Menyembah Alanya Menyembah Tuhan Maka buatlah peraturan Supaya dilarang Menyembah Tuhan Yang Daniel Sembah itu Kalau dibuat Begitu Mungkin bisa Banyak yang protes Barangkali Termasuk teman-teman Daniel Keliatannya aneh Maka dirancanglah Peraturan Yang hanya Melarang Orang berdoa Atau menaikkan Permohonan Kepada Siapapun Dalam 30 hari Kecuali kepada Raja Raja Darius ini Jadi ini Satu peraturan Yang berusaha Untuk menjebak Daniel Dan ketika Peraturan itu Dibuat Tidak boleh Berdoa Menyampaikan Permohonan Kepada salah satu Dewa Atau manusia Kecuali kepada Raja Darius Lalu disahkan itu Ayat 11 Kalau kita baca Dari Daniel 6 ini Demi didengar Daniel Bahwa surat perintah Itu telah dibuat Pergilah Ia ke rumahnya Dalam kamar Atasnya Ada tingkap-tingkap Yang terbuka Karena Yerusalem Tiga kali Sehari Ia berlutut Berdoa Serta memuji Memuji Allahnya Seperti yang Biasa dilakukannya Artinya Dia sudah terbiasa Sekitar 70 tahun Dari sejak masa mudanya itu Terus Dia pertahankan Doa Memuji Tuhannya itu Ada ketekunan Disini Bukan hanya Suatu saat yang enak Tapi terus Dia jaga Terus Tiga kali sehari Ayat 12 Lalu orang-orang itu Bergegas-gegas Masuk Dan mendapati Daniel Sedang berdoa Dan bermohon Kepada Allahnya Nah jadi Disini kejebak gitu Daniel Kemudian mereka lapor Ke Raja Ini Daniel Melanggar perintah Yang baru saja dibuat Berarti Dia mesti dilemparkan Kedalam Gua Singa Dia mesti ditangkap Bukan hanya penjara ini Tapi Gua Singa Lalu Raja Sebenarnya sayang Sama Daniel Tapi dia Kecepak Dia gak bisa berbuat Apa-apa Ya Di ayat 15 Dikatakan Setelah Raja Mendengar hal itu Maka sangat Sedihlah ia Dan ia mencari Jalan untuk Melepaskan Daniel Bahkan sampai Matahari masuk Ia masih berusaha Untuk menolongnya Jadi Raja ini Sebenarnya Sayang sama Daniel Ya Tapi orang-orang Yang jahat ini Yang mau Menjebak Daniel Mereka buat Peraturan begitu rupa Supaya Daniel Tidak hanya masuk penjara Tapi masuk ke Gua Singa Dan diharapkan Ya mati Disitu ya Dan akhirnya Setelah berusaha Sekian lama Raja gak berhasil Untuk menyelamatkan Daniel Karena dia sudah Buat peraturan begitu Akhirnya Daniel Dilemparkan ke dalam Gua Singa Nah perhatikan ayat 17 Ini menarik sekali ya Daniel 6 ayat 17 Sesudah itu Raja memberi perintah Lalu diambillah Daniel Dan dilemparkan Ke dalam Gua Singa Berbicara lah Raja kepada Daniel Allahmu yang kau Sembah dengan tekun Dialah kiranya Yang melepaskan engkau Jadi Daniel ini Raja Mengenal dia ini Tidak hanya sebagai Pegawai karyawan Yang setia Yang tidak bercaca-celah Dalam pekerjaannya Jadi kalau zaman sekarang Mungkin Dia gak pernah terlambat Kamtor ya Waktu kerja WFH juga ya Dia setia juga Semua laporan Dibuat dengan baik Ya kalau misalnya Masih sekolah PR dikerjakan Tugas dikerjakan Gak pernah terlambat Ngumpulin Jadi Daniel dikenal Seperti itu Tapi gak hanya itu Ternyata Daniel ini juga Dikenal sebagai Orang Yang menyembah Tuhan Yang dia sembah Dengan tekun Nah ketekunan ini Penting sekali Kadang-kadang kita Begitu sedikit Suasana gak enak Mungkin Aduh ya Kita kurangin Doa kita Kecuali ada masalah yang besar Baru sungguh-sungguh lagi Berdoa Nah Daniel Dikatakan dia Orang yang suka Menyembah Allah Dengan tekun Tidak hanya sekali Dibilang itu Kalau kita baca Di ayat-ayat berikutnya Ketika Daniel Sudah dimasukkan Dalam Gua singa Raja gak bisa tidur Dia gelisah sekali Bahkan Dia berpuasa Semalam-malaman itu Di ayat 19 Dikatakan demikian Lalu ayat 20 Pagi-pagi sekali Dia bangun Raja ini Dia dengan buru-buru Pergi ke gua singa Lalu ayat 21 Perhatikan ini Daniel Dan ketika ia Sampai dekat gua itu Berserulah ia Kepada Daniel Dengan suara yang sayu Karena dia pikir Mungkin Daniel Sudah Sekarat Digigit singa Atau mungkin Sudah mati Berkatalah ia Kepada Daniel Daniel Hamba Allah Yang hidup Allahmu Yang kau Sembah dengan tekun Telah sanggupkah Ia melepaskan Engkau dari Singa-singa itu Dia tambahin terus Daniel Daniel Alamu yang kau Sembah dengan tekun Kan kau selalu setia Menyembah Tuhan Bagaimana keadaanmu Apakah Tuhan Telah melepaskan Engkau dari Singa-singa itu Ayat 22 Daniel berkata Kepada Raja Ya Raja Kekalah hidupmu Alaku telah Mengutus malaikatnya Untuk mengatukkan Mulut singa-singa itu Sehingga mereka Tidak mengapa-apakan Aku Karena ternyata Aku tak bersalah Di hadapannya Tetapi juga Terhadap Tuhanku Ya Raja Aku tidak melakukan Kejahatan Lalu Raja bersuka cita Daniel dikeluarkan Dari Gua singa Dan kemudian Orang-orang Yang membuat Peraturan tersebut Untuk menjebak Daniel Mereka Mereka disuruh Dilemparkan Ke dalam Gua singa Tidak hanya Mereka Tapi juga Anak-anak Mereka Istri-istri Mereka Dilempar Ke gua singa Dan Alkitab Berkata Belum sampai Ke dasar Gua Singa-singa Itu telah Menerkam Mereka Bahkan Meremukan Tulang-tulang Mereka Nah Ini Cuma Akibat Satu orang Yang berdoa Dengan tekun Yang sekian Puluh tahun Dia lakukan Dengan setia Dan kalau kita Baca lebih lanjut Dampak Dari hal ini Di ayat 26 Dan 27 Sampai 28 Dan seterusnya Saya bacakan Ayat 27 Raja Darius Mengeluarkan Perintah Bersama ini Kuberikan Perintah Bahwa di seluruh Kerajaan Yang kukuasai Orang harus Takut dan Gentar Kepada Alanya Daniel Sebab Dialah Alanya Yang hidup Yang kekal Untuk selama-lamanya Pemerintahnya Tidak akan Binasa Dan kekuasanya Tidak akan Berakhir Dia melepaskan Dan menolong Dan mengadakan Tanda dan Mujisat Di langit Dan di bumi Dia yang telah Melepaskan Daniel Dari cengkerapan Singa-singa Perhatikan Ayat 27 Keluar Perintah Di seluruh Kerajaan Yang kukuasai Kata Raja Darius Di seluruh 120 Wilayah Atau Provinsi Atau negara Bagian Itu Yang dikuasai Oleh Raja Darius Orang harus Takut Dan Gentar Kepada Alahnya Daniel Hebat Keluar Peraturan Di negara Orang Fasik Peraturan Tersebut Mengharuskan Orang Menyembah Alahnya Daniel Itu Dampak Dari Satu Orang Yang berdoa Dengan tekun Kepada Tuhan Dan Rewardnya Upahnya Buat Daniel Salah satunya Apa? Ayat 29 Daniel ini Mempunyai Kedudukan Tinggi Pada Zaman Pemerintahan Darius Dan Hanya Itu Pada Zaman Pemerintahan Kores Orang Persia Itu Jadi Penting Sekali Kita Punya Ketekunan Ketekunan Itu Dari Tuhan Kita Cuma Lakukan Bagian Kita Aja Itu Akan Muncul Ketekunan Dan Kita Akan Memperoleh Apa yang Tuhan Janjikan Bagi Orang Percaya Terima Kasih Tuhan Untuk Janjimu Dalam Hidupan Kami Dan Firman Juga Berkata Bahwa Engkau Sumber Ketekunan Dan Sementara Kami Melakukan Bagian Kami Dengan Setia Dalam Ketekunan Karena Engkau Yang Memberi Kami Ketekunan Bahwa Kami Juga Menyadari Bahwa Punyamulah Segala Kebesaran Kejayaan Kehormatan Kemasyuran Kami Gak Perlu Kawatir Akan Hidup Kami Tuhan Engkau Kau Kau Kami Tuhan Ajari Kami Terus Sementara Kami Berdoa Melakukan Bagian Kami Sementara Kami Tetap Tekun Kami Menyadari Bahwa Punyamulah Segalanya Dan Itu Bisa Membawa Kami Bergembira Karena Engkau Tuhan Bergembira Karena Engkau Janjimu Juga Kami Bergembira Karena Engkau Kau Berikan Kepada Kami Secret Petition Keinginan Yang Muncul Di Terima Kasih Tuhan Dalam Nama Yesus Kami Sudah Berdoa Haleluya Amin Terima